Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay avatar Frontiers of Pandora Terakhir, kita udah berhasil mengajak klan Aranahe untuk bergabung dengan kita Supaya bisa mengalahkan RDA Dan tiba-tiba ada seorang warrior ya Yang datang ke HQ kita HQ-nya Resistance Yaitu Nesim namanya Dia mengajak kita untuk menemui saudarinya Nah disini Bang Aji belum tau ya Kita bakal ngapain Tapi gue udah sampai di TKP supaya gak berlama-lama Kita bakal langsung masuk aja ke TKP ya Bang Aji udah sempet menyelesaikan beberapa side quest Kalau kalian lihat disini Bang Aji juga udah punya pakaian baru Dengan attachment baru Kemudian kemarin ada yang ngasih masukan Bang, shotgun yang ini lebih bagus Karena yang sebelumnya damage-nya 110 Weak spot cuma 8% Jadi 180 Ini 120 Betul sekali ya Jadi Secara matematis benar Kita pakai semua senjata yang paling bagus yang kita miliki saat ini Oke Tapi Bang Aji belum crafting senjata baru ya Ini Sehingga gue ini bisa dipencet Buat nambahin darah permanen ya Oke betul sekali Baiklah Kita langsung masuk aja temennya Ke dalam gua ini Oh Maaf guys Maaf ya tadi audionya agak sikit kecil Gue baru naikin volumenya Ini cave yang dimaksud Kita bakal ke cave ini kah Oh sempit sekali Oh Oke Jadi Saudarinya harusnya disekitar sini temen-temen Wow Apa itu Oh ada tanaman kayak sini Nice Oke kita dapat satu skill point disini Lumayan Dan Nanti baru gue naikin ya skillnya ya Kita naik Pelan-pelan ya Kita naik ke atas temen-temen Oh Oke Hampir sampai di TKP Baiklah Wow Wow Kita ada di dunia yang berbeda nih Upper plane Kita berada di area yang berbeda temen-temen ya Beda banget dari yang sebelumnya The Wandering Clan Oh Clan ini itu wandering ya Oke Kita diminta untuk menaikkan Eee Signal kite Yang mana ya Oh ini kayaknya guys Ya Race Kita naikin guys ya Untuk menandai Area sini temen-temen Oke Sepertinya akan Ada orang yang menemui kita Oh dia naik kuda temen-temen Keren Kuda 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 Nassim Seng Kau berbicara dengan Tahik Zeswar Dan kita sudah menemukan Kau sudah terlalu Kau sudah terlalu Hehehe Mina Kau memutuskan untuk mencari kembali lagi Biar kami mencari kecepatan dan menangis dengan api Kau akan mendengar kata-kata seperti kita pernah Ah Kamu? Kamu berjalan seperti satu Ayo, guys! Kita bisa sampai kuda! Oke, jadi mereka taruh layangan untuk menandai lokasi mereka, guys Supaya mereka bisa lihat dari jauh Kemudian mereka harus mencari kuda Dan dia akan melakukan Berhubungan kita dengan mereka berhubungan Bergeraklah, berhubungan Kemudian membuat berhubungan dan berhubungan Oh, sesimpel itu, guys Kita bergerak dengan pelan Kemudian kita bisa berhubungan dengan mereka Kamu okey? Jangan risau Sesimpel itu doang Kamu okey, bukan? Emang hewan jinak, guys Oh, gampang banget, guys Yuhuuu! Kita naik kuda, guys! Sama seperti Joshua Lalalala Lalalala Follow the kites Oke, kita dapetin Eee... Alas yaki Wuuu... Wuuu... Hahahaha Ini film, guys Di sini bukan game, temen-temen Ya, luar biasa lihat tuh Oh my god Ini game bagus banget sih Sebenernya Mungkin karena gua gak main serial Far Cry, ya Jadi gua ngerasain ini game kayak Menyentuh hati banget, ya Oke, kita diminta kemana, ya? Gua bahkan bisa... Oh, kita ngikutin kite ini, temen-temen Kalian bisa lihat, ya Itu ada layangan Mereka udah nandain lokasi ini dengan layangan, temen-temen Jadi kita bisa... Pergi dan pulang tanpa takut tersesat Odeh... Bisa lompat Odeh... TELAN 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 TEMENASI Bikin kau nama mereka? Ini terlalu berbeda Tapi dia bila Kami berbualan dengan mereka Sama temporary Oh... Wau.. Namanya cukup lu Bagaimana rasanya Kami berbualan? Tak kuat Sangat, kuat. Tapi mereka tidak bergerak seperti Nikran. Dan mereka tidak bergerak sebaiknya. Tidak, tapi mereka membuat menjelaskan jalan ini lebih cepat. Semuanya sangat cepat dan terbuka di sini. Sangat... berbeda. Yang sangat patuh dengan atau terhadap marker ya. Gue naikin kualitas grafiknya temen ya. Kita bandingin. Kemarin ada yang request diturunin. Gue turunin satu. Gue naikin lagi guys. Biar... very high semua. Biar kalian puas lihat grafiknya. Bedanya cuma dikabut sih kalau kalian lihat. Wow, wow, wow. What is that? Oke, kita gerak ya. Bisa meleduk tapi tidak ada damage ya. Kalau kita... Nah... Oh, itu untuk menambahin speed juga kali ya. Tanaman biru ini menambahin speed temen-temen ya. Tanaman pink ini gue nggak tahu menambahin apa. Kita ke tanaman biru ini aja biar makin cepat gerakannya. Dia akumulasi loh. Oh, itu dia. Oh, bukan. Ini beda guys. Kau nggak melihat ini. Kau melihat ini. Kau melihat ini. Kau melihat ini. Oh, ini temen-temen. Dia harus bergerak terus nih temen-temen. Oh, tidak. 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 Aduh. Sekarot nih guys. Sisa setengah darahnya. Lagian gue gunakan untuk... Melompat area sini kan. Oke. Berjalannya masih panjang nih temen-temen. Jadi gamenya minta kita untuk menikmati... Pemandangan yang ada. Dan gue agak menolak sih. Tempat ini aman temen-temen ya. Beda dari tempat sebelumnya. Dan clan ini lebih teratur sih sepertinya. Kalau dilihat dari cara mereka... Meletakkan ini semua. Kok gue ngerasa bola balik ya. Kita coba gertul temen-temen. Familiar sekali tempat ini. Oh, enggak. Ini emang tempat baru. Gue nggak pernah lihat tanah menolak merah sebanyak itu. Wow. Kita dah bersampai di TKP temen-temen. Akhirnya. Apa gue balik ke tempat semula ini? Enggak sih. Wow. Kok udah bener-bener merah? Perjalanannya jauh ya. Sebab kita berlatih naik kuda nih sulitanya. Bisa sambil mengeras jatah ya guys. Akhirnya kita sampai... Akhirnya kita menemukan lokasi ini temen-temen. Akhirnya kita menemukan lokasi ini temen-temen. Itu dia. Tidak. 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 Lain ini temen gula Tidak. Tidak. Bicara pada... Akorai ya, Akorai itu dia. Oh, inikah Zizua? Dia tidur? Nama dia Ko Akte. Dia melakukan seperti yang orang tua. Kamu sudah membangun rumahmu di sekitar mereka. Mereka pasti tidur. Mereka tidak hanya tidur, tetapi menggantikan. Tapi satu hari mereka akan bangun dan tinggalkan. Untuk mencari tersebut. Apabila mereka melakukan, kita akan menikmati. Kamu adalah perjalanan. Seperti orangku. Seperti yang mereka lalu. Aku hanya mendengar cerita tentang Sarintu. Mereka berkata ketika dia mengajari bagaimana cara mengambil Zakru. Tapi dia terlihat dan terlambat kecil. Tapi... Tetapi setiap kali mereka melawat, mereka akan mengembangkan kaitan. Dan semua orang akan berkumpul. Tidak, berkumpul, minum Zanke. Klanmu dipercaya. Dan sekarang, kamu disini. Kita akan mengembangkan lagi. Oh, ternyata klan Sarintu dengan klan ini cukup dekat ya. Oke, kita akan mencari Akorai. Di mana Akorai? Di bawah sana ya. Di bawah sana ya. Tidak, Gossip mengembangkan kamu. Saya harap itu gossip yang baik. Tidak, kamu adalah seorang penyakit dalam kejahatan. Tidak, tidak ada apa-apa yang berat. Saya sudah menemukan Kin. Dia meminta maju untuk mencari minyak. Ah, Kin. Pembicaraannya seharusnya gembira klan. Tapi... dia tak pernah sama sejak Sosul pergi. Disini, minyak segar. Terima kasih dikongsi dengan kami oleh Zakru. Keputusan kekuatan kita. Siapa Sosul? Kin Zanke, partner minyak. Apakah kau tak dengar? Dia menjadi penyakit. Dia meninggalkan klan. Selamat tinggal. Carrying itu berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Itu seharusnya sangat sukar. Untuk tinggal semua yang kau suka. Tidak sedang bahwa. Tapi dia menambahkan kekongsi kami, jadi kami berjalan dengan muda. Terima kasih kepada Sosul. Ketika Zakru berjalan, kami bisa menikmati. Sosul. Oh, lihat. Kau terima kasih. Nanti kita akan berjalan dengan muda lagi. Itu bagus. Terima kasih. Terima kasih. Tidak! 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 Ah, Susu. Kami bisa menurutkan. Masuk saja untuk mengejutkan. Tidak, minumnya. kita disuruh menuangkan susu tuang yang dimana oke kira kata bertemu dengan klan baru nih apa namanya? ah, pasuk itu bermaksud beri seperti ini dia suka mereka yang terbaik oh, beri itu itu tidak terlihat sangat menarik mereka tidak untuk makan mereka membuatnya merasa cantik disini oh dia bangun hanya untuk kamu kamu berkawan sekarang di Zakru jangan lupa teman-teman bagaimana orang-orang yang membuatnya teman-teman ha 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 bahwa itu maksudnya saudara-saudara akan kembali biarkan kita makan cese dan zanker kita akan menemukan teman-teman 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 kita diminta untuk naikin dan kait di sekitar sini ada dua kait yang harus kita naikin sesuai permintaan teman kita yang pertama di atas sini berarti kita jadi bagian dari kelompok ini guys yang satu sudah beres satu lagi satu lagi semua itu beres dan siapkan zanker Tuhan itu sudah balik Tuhan itu memang kaya Tuhan itu harus menemukan kait ini di dalam bangunan kita sekarang semua akan tahu kita berangin bersama kita kembali teman-teman itu berapa pemikiran sebelumnya kalian balik sekarang untuk membawa kita cerita baru cerita warna Ketika kita akan beritahu mereka bersama-sama. Sekarang kita mempunyai kapal yang sama. Dan kita bikin sebagai seorang. Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang landa kita? Mereka menarik, dan sangat besar. Saya harap saya bisa meluang. Tapi Ikran saya tidak akan menjawab panggilan saya. Angkatan pelanggan itu tidak berat. Ikran harus tahu, Anda akan menjaga mereka selamat. Mereka ikan-mereka bisa menjaga mereka bagaimana. Jika Anda mempunyai mereka di Ewa. Di Eko. Itu tidak kebal. Tidak jatuh di atas anda. Kalkan ke depan, dan tersinggalkan ke depan. Dan selamat ke atas panggilan. Mereka berjalan di satu lagi pencapaan mereka. Jangan pencapaan. Jangan pencapaan. Pada skai-mereka tidak melakukan apa yang tidak sebuah plan. Saya bisa mencoba mencabung apa yang ini. Mereka mencoba ikan-mereka di Ewa, Wadaya. Kita akan menemui seseorang ya temennya, Hunter Spear Trower guys, kita bisa jadi Spear Trower, senjata baru nih, oh keren banget temen-temen, banyak jadi bisa menggunakan ini ya, ah gede-bedanya gede banget lagi, oke gue gantiin longbow aja, Spear Trower Unlock, cara makinnya gimana ya, cara makinnya belum tau gue guys, apa karena gue di rumah gue gak bisa pake spear ya, bisa jadi, gue ambil kuda gue dulu guys ya, kita ke Chamber of Echoes dulu, supaya kita bisa bawa ikram kesini guys, Karena kondisi saat ini, dengan keadaan kita saat ini, kita gak bisa bawa ikram kesini, lokasinya tinggi, anginnya juga kenceng banget, Ken harusnya gue ya, manggil kuda, nyari dulu lokasi misinya disitu, ya kita ke Chamber of Echoes, aduh nyangkot celelek, warnanya bagus ya, warna biru, beda-beda warnanya, keren juga, ya iya, Sama sih warnanya, sama itu ya, perasaan gue doang, let's go, cukup deket sih lokasinya, cuma disini doang guys, oke temen-temen, kita udah sampai di TKP ya, jadi gue bakal coba, oh ini ada, apa nih, connect, oh kita terkoneksi dengan cara seperti ini, dengan, Ewa, ya, supaya kita bisa membawa, ikram kita kesini, Nah, ikram, ikram, oh bisa guys, syukurlah, kita bisa mengolah ikram, jauh lebih gampang sih, Oke, kita bakal mencari dan menginvestigasi, keberadaan RDA, Oke, kita bakal mengecek beberapa camp RDA ya, Oke, itu dia temen-temen ya, camp yang mau kita hajar, Kangan banget gue ngajar camp orang, semoga bisa dapat senjata yang lebih GG, dan jangan lupa ya, kita bisa makan makanan bagus ya, tapi bang aja sekarang fokus ke skill ini guys, skill warrior, kita ada skill point, kita bakal naikin skill ini aja ya, yang nambahin kemampuan longbow atau heavybow ya, heavybow ini bagus banget guys, karena gue suka banget pakai heavybow, Walaupun gue belum punya heavybow yang bagus, tapi dimensinya sakit banget temen-temen, nanti kedepannya gue bakal nyari heavybow yang paling bagus sih, karena preferensi player beda-beda ya, heavybow itu rasanya lurus gitu tembakannya, walaupun butuh effort untuk, meng, ini kan ya, menembaknya, gak bisa langsung menembak gitu, Ada patwow disini, Ada patwow disini.. Ada patwow disini, Lappung Aking 2 Ang 있습니다 Angista Paralo Saya kami Keras MA Keras Ayo kita lakukan ini! Satu lagi untuk Pandora! Oh, susahnya! Bisa neterbangnya, gue lupa! Oke, mana lokasi misi kita? Apalagi dari sini? Oh, masih jauh ya lokasi misinya? Oh iya, gue cuma lewat doang, guys. Kebetulan ada sesuatu gue bantai ya. Gak apa-apa ya? Sekalian nambah-nambah eksperien kita lah dikit-dikit. Kita KTKP lebih kurang 500 meter dari sini. Sebuah camp yang berasap itu. Gue juga udah sempetin buat ngambil beberapa talent yang kita dapatkan dari tanaman-tanaman itu temen-temen ya. Jadi semuanya udah yang terambil kalau yang terbuka. Sisa yang ini nih. Nah ini kenapa? Oh, kelewatan guys. Oh, busnya di situ ya. Oh, busnya di situ ya. Kita makan dulu ya, guys ya. Makan yang nambah damage aja. Ini dia ke toolkitnya. Ketika jurnal kab refreshing. Apakah ituh mainềun considerations? Nah hein... Terima kasih telah menonton! Kainnya dia Apa yang? Udah berapa yang terjadi? Ada healing lagi gue Udah ada gue titik kayak Udah ada Ada healing nekat aja gitu Gue kirain temen tiga guys, ditanda gue tiga doang Oke, rekan penuh lagi dari kita ya Tak tahunya setelah gue deketin, buset, rame betul Oke, dapet first aid kit lumayan lah Jadi ternyata gak bisa diambil Oke, itu bisa dihancurin Kita ambil dulu ya temennya Tepat, makanan, ammo Ini apa ya? Ini bisa dihack deh Oke, berhasil dihack Aku ingin kalian setelah skedul dengan kamp Tusken Talon Untuk drop-off di Lodge Dapet bow heavy Dapet bow heavy Oke, bang aja mendapatkan heavy bow Bentar ya guys ya Heavy bow yang lebih bagus lagi Dimension 50, gue ganti dulu ya Gak ada motap gitu Ya, tapi apa yang mereka turun Dan apa itu Lodge? Oke, ada sesuatu yang mereka turunkan Oke, ada sesuatu yang mereka turunkan Ternyata Ada berambah harga sih guys Cuma dapat Bow lumayan bagus sih Kita bisa Craft dulu Oh, gue belum pernah mencoba ini Oh, gue belum pernah mencoba ini ya Eh, spear kita Kita mungkin bisa mencoba ini Kita mungkin bisa mencoba ini Kita mungkin bisa mencoba ini Gumpung kita di area nya Zesua Kita harus manfaatin kekuatan mereka Siapa tahu nanti lebih bagus daripada Longbow ya Jadi bisa pertimbangan gue Kena tahu apa yang dia lakukan, kan? Sekarang, dia hanya mencoba dan bunuh animasi Cuma untuk profit Hei Lan, kamu bermain dengan walkie talkie yang lama lagi? Maaf, maaf, maaf Mungkin aku sudah terbukti Kenapa kamu tidak biarkan aku membeli satu baru Satu yang sebenarnya berfungsi Itu hanya bagaimana rasanya Masa saya mencoba Aku tidak tahu Itu hanya familiar Kenapa kamu semua Ketanda semua Supaya tidak menjadi seperti ini Tidak 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 diam lu, kamu mau diam Pak, jangan nyawas dia mau berkenaan nih, kalau gerak, aku bisa kena Aku pikir seseorang menyukai Dia mulai curiga dengan kemuliaan gue Kalo ada yang meninggal Jangan berpengaruh Ada udang Jangan berpengaruh Jangan terlalu barbar Karena tidak ada yang menggunakan kita barbar Seperti yang udah mati Lalu lama benar Cepetan, jangan lupa Terima kasih. 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 Manusia kita bunuh dulu guys, karena manusia bisa menganggil aliansi. Terima kasih. 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 Mereka bisa melihara hewan juga untuk kesenangan doang. Mereka bisa melihat kehidupanmu. Kehidupanmu adalah kehidupanmu. Tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian. Kau terlihat tidak baik, Wodya. Apa yang kau menemukan? Di kamp mereka, aku melihat manusia terlalu buruk dan terlalu sakit. Aku menyelamatkan mereka yang bisa. Mereka membunuh semuanya. Mereka meninggalkan mereka untuk mati. Makanan dari Ewa membuat mereka sakit. Mereka membunuh mereka dari beli mereka. Mereka hanya mengambil bahagian dunia yang mereka bisa menjual kepada orang-orang yang lain. Sebagai trofis. Mereka tidak mempunyai kehidupan kehidupan mereka. Mimpi mereka adalah Harding. Dan dia sangat kenal dengan kruelitanya. Apa yang mereka menjual, mereka mengambil ke kamp mereka. Selanjutnya. 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 Mereka akan membunuhkannya dengan baik. Oke. Pergilah. Dan kami akan menemukan Anda saat kita bisa. Makanan Anda dan adol-sharp. Satu. Jadi intinya kita bantuin klan ini ya teman-teman ya. Supaya mereka mau bergabung dengan kita. Ya kita. Intinya kalau mau minta tolong sama orang. Sebenarnya kita. Tolongin dulu gitu loh. Baiklah. Seseorang harus berbicara dengan ayahnya. Tidak. Tidak. Kita makan dulu guys ya. Ada misi baru sepertinya disini. Ada misi baru gak? New quest available. Ini dia. The Lodge teman-teman ya. Jaraknya agak jauh ya. Nessie main Minang. Blablabla. Oke kita minta ke Hunting Lodge. Oke. Yang ada disini guys. Masalahnya disini kita gak punya fast raffle ya. Disini kita gak punya fast raffle guys. Harusnya gue bersihin ini dulu ya. Yaudah lah. Kita jarak teman-teman. Menuju ke Hunting Lodge yang dimaksud Hunting Lodge ini. Hunting Lodge nya si RDA guys. Mereka emang hobi berburu. Kita pergi ya. Sampai satu skill point doang. Aduh. Cukup sih guys. Mereka ada satu skill point. Kita bisa naikin skill yang kita mau ya. Spear Thrower kurang mantep. Ya. Gue bakal naikin Heavy Bow aja sih. Heavy Bow paling bagus sih. Senjata favorit gue. Nah. Heavy Bow ya. Kita naikin ya. Cukup kan nanti ada perlengkapan yang lebih giga lagi. Gue nyari Heavy Bow sih. Seandainya punya Heavy Bow bagus. Satu hit semua guys. Walaupun Miss juga meninggal nih maksudnya. Apa kita crafting Heavy Bow ya. Jeleknya di game ini ya. Granny nya beda guys. Granny nya itu lama dicari. Bukan lama di. Umpulin. Ini. Gak. Woy, mana kamu? Ikram. Masa genaga, Ikram. Urr. Ukram. Wah itu dia. Kamu dibikin emosi aja Yuk, kerak ya Jauh sekali perjalanan kita Bergerak aja deh Itu ada asap guys, gue pengen bersihin area itu dulu biar bisa Kita asap kan sih Biar bisa fast rifle Sepertinya kita bisa hancurin area ini Supaya kita bisa fast rifle ke area ini Ya, ya, ya Ini seperti gerak gas lainnya. Punggung gantung gantung dan mendapatkan gerak yang besar. Tapi ingat, kamu ada timer. Yang manusia kita bunuh dulu. 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 Waduh. Ada rata bukan? Ini ada rata. Ada rata ya. Cara menyerang yang berbeda. Oh ya bentar ya sih Oh ada satu lagi Hai Kolektor bravo Apalagi dia ke sana Oh pende Eh satu lagi Kayak air aja lebih gampang Mana barang isinya Oh Tuh kok ke situ Water Lodge ya Itu misi yang berbeda ke pengetahuan ini Oke Oke beda sih ya Area sini bersih guys Shoot the love ghast fan Oke Nice nice area ini udah kita buka temen-temen Membuka area seperti ini bakal ngasih kita Akses fast travel Dapetin skill point kadang-kadang Biasanya ada barang berharga di tempat ini Dan juga akses dapetin Pasif skill point untuk Skill aneh-aneh gitu lah temen-temen ya Gue gak bisa nunjukin semuanya Cuman gue bisa tunjukin dikit sih Oke kita bersihkan ya area sini Lumayan semuanya udah bersih disini Nah ini dia guys ya Jadi disini ada skill Ada skill ini Ancestor ya Skill Ancestor yang aneh-aneh guys Entah kita bisa ngancurin musuh Langsung ya Bisa ninju musuh seperti ini Kalau kita mau Nanti gue bakal cobain ya Gue lupa kita bisa gitu Tapi kita harus cari tanamannya dulu gitu Disini gue bakal cari Barang-barang harga dulu temen-temen Biasanya kayak gini ada barang-barang harganya Ini dia Ini dia harusnya Yata bagus Oke dapet magazin assault rifle Girela magazin Beda lagi temen-temen ya Apakah lebih bagus atau enggak dibanding sebelumnya Mounted damage 13% Weak spot damage 8% Bedanya apa ya Bagusan ini sih Mounted damage maksudnya ketika kita naik mount Damagenya bertambah Jadi gue bisa pakai AR ketika lewat Gue jarang pakai ini ya Jarang pakai Bom ya Gue lupa kita bisa pakai BOOM di game ini Ambil blur Udah gak ada apa-apa sih Oke ini sih ya temen-temen Oh udah ada satu lagi terakhir Abis kita berangkat ke tempat terdikutnya Cuma makanan doang sih ini Yuk Amu part is full Amu part is full Ya gerak ya temen-temen menuju keletik api Pastinya agak jauh sepertinya Nah temen-temen Bang aja tunjukin ya Ini ada area baru yang terbuka nih Nah ghost strike ini bisa kita ambil gitu Tanaman yang Bisa ngasih skill ancestor Gitu Enggak ke TKP dulu deh Jauh nih Oke temen-temen kita sudah sampai di TKP Oh ini ada air anti air Oh ini ada dekat-dekat sih Ini ada anti udara guys Ada anti udara Tidak ada Yang terang Tidak ada Bang aja Tidak ada Orang dulu ya Dalam Lalu ada Lalu ada Cain ada Ntar gua amatin dulu sekitar, sampe ini diseberang oleh orang Tidak mati Tauan ya Ini orang bukan sih Mereka ga tau gua dimana ya, mereka cuma tau korek lagi diserang Gua bisa masuk ke dalem langsung ya Kita hack langsung deh, ga usah pake basa basi Mereka ga tau kita ga dimana ya, udah tenang mereka Partai? Apa yang terjadi di sana? Cuma melihat beberapa pengembangan dari Blue seperti biasa. Oh, di luar ya? Mercer tidak berasa gembira. Dia tidak berfokus pada pekerjaan RTA sebenarnya. Mungkin pengembangan dia akan berhenti? Dia tidak akan menyerahkan stashnya dengan mudah. Tapi saya akan memastikan dia akan kehilangan yang ini. Dengan mengambil semua haknya. Di mana ya naiknya? Oke. Wah, bisa scan ini ya? Ngembaknya. Ini disini. Itu yang berpuktu di sini. Sistem keringat kemasan besar adalah ternyata volatil. Buka mati batu yang benar bisa membuat situasi terbesar. woi nih turun revalfnya dulu terkebuka ya itu ini wuuh kita berada di dalam freezer semoga berharga please test guard jesua rider kuiras oke nice-nice kita lihat dulu ya dapat baju dewa nih kayaknya nih mounted damage gak 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 akan yang gue harapkan kita akan mematikan semuanya ya gas full valve-nya RDA resource development apa tuh nama RDA resource development administration oh mereka mau mengembangkan sumber daya dari sini start gas flow gimana ya start gas flow ini di luar gas flow lihat sini kita hancurin nih oke apa yang akan terjadi aku pikir sistemnya sudah berhubungan oh ya minta maaf itu hal yang gagal kamu perlu berhubungan itu dan kemudian rebutkan semuanya oke kita harus sabotas caranya gimana sabotasenya kita harus sabotasenya teman teman supaya tempat ini gak bisa terpakai lagi caranya gimana caranya gimana olah situ salah-salah jalan guys ini ada tambah semuanya aha aha oke kita kiraknya bisa dia tembak juga rupanya sampai kita di tempat ini kita berhasil menghasilkan fasilitas ini restart the machine disana ya tempat restartnya mana oh pake ini kita restart mesinnya guys ya kita bocorkan gas dia tadi terus kita ledakin guys kita bikin ada konsulat gitu loh tadi kemudian dua sister bersadara ini masuk ke dalam melihat ini tempat yang merasa darah dan medan akrid dari makhluk dimana Harding kau menemukan dia orang Harding harus tahu kita berhubungan mereka menghilang meninggalkan dari kita adalah pilihan yang mudah ini Zakru ini Zakru Ewa mengambil yang ini sejak lama apa gunanya mereka bisa memiliki kumulatnya? mati kita mudah Harding mencari tempat dengan lebih banyak dari mereka mereka memiliki kumulatnya di kuduk depan Sosul ada di sana jika dia selesai memeluhkannya, mereka akan mati dia mereka hanya akan menemukan kita di tempat tercanna aku akan bersih kutuk aku bisa mencari ke kuduk dan mencari Sosul Lon? ke sini mereka sudah mengawal diri Tire Horse kırk pakai tanganmu dungu berupa Tidak aku tidak suka tone dia Mereka akan memperingatkan sosul yang mereka utus di perbatasan. Memuja, melindungi, menghormati gajah ya. Sama seperti beberapa klan di dunia nyata sendiri ya. Ada ya, ada yang menghormati hewan tertentu lah. Dan mereka mengembara mengikuti jalan si gajah. Seru juga sih sebenarnya. Dan mereka agak sedikit, wow gue baru sadar karena terkita dikasih tattoo tadi ya. Warna kuning, sesuai dengan gajah yang tidur tadi. Keren, keren, keren. Di sini aja masih mencari heavy bow yang bagus guys ya. Kita belum nemuin 2 senjata bagus ini. Tapi secara overall menurut gue senjata kita ini The GG ya. Bahkan kita lawan di atas level kita aja bisa survive. Ini kita bakal pergi ke area level 10. Dan kayaknya gue bakal hajar aja sih di next episode. Karena menurut gue udah cukup kuat sih kita. Gak ada masalah selama kita mainnya sneaky-sneaky. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!